Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahminugraha Oficial Mantap sekali, pada kesempatan kali ini gue mau bahas persiapan Rogenrolak Community Day Ini harusnya gue upload jauh-jauh hari sebelum komdaynya ya Tapi gak apa-apa lah ya, gue mohon maaf dulu sebelumnya nih Gue udah lama gak ngonten teman-teman Karena ada kesibukan lain juga teman-teman ya Maaf ya, jadi gue sedikit telat atau mungkin telat banget ya kontennya Dan di video ini gue bakal ngasih tau persiapan untuk Community Day Rogenrolak nanti teman-teman Oke langsung aja, pertama-tama gue bakal ngasih tau dulu Rogenrolak Community Day ini bakal berlangsung di tanggal 18 September 2022 Jam 2 siang sampai jam 5 sore waktu setempat ya Jadi kalau kamu udah main di Indonesia Terus di Indonesia udah selesai udah lebih dari jam 5 sore Kamu bisa fly ke negara lain untuk mengikuti event Community Day yang masih berlangsung Seperti itu Tapi ingat softband dan cooldown teman-teman ya Selanjutnya gue akan bahas bonus ya Langsung aja ke bonus teman-teman Bonus yang akan kita dapatkan selama Community Day Yang pertama itu ada seperempat heads distance Seperempat heads distance ya Kalau kamu pakai super incubator Terus menetasin telur 12 km Itu bakal berapa ya Ya di bawah 3 km kali ya Jadi bakal lebih deket dan lebih cepat untuk menetaskan telur 12 km ini Jadi gunakan kesempatan ini untuk menetaskan semua telur yang ada di inventory telur kalian ya Oke lanjut ke bonus selanjutnya itu 3 jam incense dan 3 jam lure ya Biasanya kalau tanpa event ya Incense itu cuma 60 menit Dan lure itu cuma 30 menit teman-teman Disini ada penjelasannya 30 menit Nanti kalau comday Di comday nya Rogen Rola ini Bakal 3 jam durasinya ya Masing-masing Maupun itu lure atau incense ya Jadi 3 jam durasinya Jadi manfaatkan Kalau kamu punya banyak lure atau banyak incense Kamu manfaatkan Tapi kayaknya lure ini gak bakal terlalu pakai Karena kita fly jalan-jalan gitu kan ya Paling yang dipakainya incense kali ya Pokoknya manfaatkan Sebaik mungkin kalau kamu punya banyak incense nya ya Satu incense nya udah 3 jam loh Oke selanjutnya mari kita bahas moveset yang akan didapat Ketika evolve si Rogen Rola ke si Gigalith ya Rogen Rola Rogen Rola ini dia Rogen Rola Gue udah punya signing nya duluan teman-teman Maaf ya Ini tahun 2021 Kalau kamu evolve Rogen Rola ke si Gigalith ini Ya nanti bakal dapet moveset yang namanya Meteor Beam Nah moveset Meteor Beam ini Damagenya 140 Dan gue kira sih ini bakal lama yang isinya Kalau di PvP teman-teman Jadi kayaknya gak cocok buat PvP Mungkin lebih cocok di raid dan di gym battle ya Kalian juga bisa dapatkan moveset ini dari Elite TM Teman-teman Disitu ada tulisannya You cannot use non-LITMs to learn featured moves Jadi kalau kamu pakai Elite TM Ya bisa lah ya harusnya dapet Meteor Beam gitu Bonus selanjutnya adalah 2x catch candy ya Kalau kamu nangkep Pokemon itu bakal 2x lipat candy yang didapatnya ya Yang biasanya 3 itu bakal jadi 6 teman-teman Jadi bakal terus dikali lipatin ya Apalagi kalau pakai Pineapple Berry berarti dapet 12x tangkep ya Wow mantap Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk farming candy Rogen Rola ya Bisa sampai ribuan ini Kalau kamu rajin nangkepinnya ya Gunakan aja Virtual Goblet atau Tangkepin semua Pokemon yang di sekitar ya Manual Kayak gitu teman-teman Oke Bonus selanjutnya adalah 2x change to receive candy XL from catching Pokemon Jadi kalau nangkep Pokemon itu ada kemungkinan 2x lipat Dapet XL candy teman-teman XL candy itu berguna untuk ini ya Melevel up Pokemon sampai level 50 ya Ini gue power up si ini ya Si slacking Slacking sampai level 50 butuh XL candy berapa nih Nah ini udah pakai XL candy Berarti ini udah level 49 Eh 49 40 ya berapa Pokoknya kalau udah pakai XL candy itu Dia udah mau otw ke 50 teman-teman ya 10 20 30 40 50 tuh Butuh banyak banget XL candy Buat evolve ke level 50 Kayak gitu teman-teman Jadi gunakanlah kesempatan ini Nangkepin semua Pokemon Buat dapet XL candy nya si Rogen Rola Gitu teman-teman Selanjutnya ada bonus up to 2 spesial Trades ya Spesial Trades bisa dilakukan 2 kali dalam event ini Tapi hanya sampai jam 10 malam Teman-teman Sampai jam 10 malam di hari itu ya Jadi kalau kamu udah trade 1 kali ya 1 kali spesial trade Itu bisa dilakukan lagi sampai 2 kali Teman-teman Tapi hanya sampai jam 10 malam Yang termasuk spesial trade itu apa aja sih Nah yang termasuk spesial trade itu Kalau kamu trade Saini Terus trade legendary Terus trade Apalagi Mythical Tapi mythical nya itu yang bisa di trade Cuman si Melmetal teman-teman ya Kalau gak salah Melmetal sama Melton gitu Selain itu gak ada mythical yang bisa di trade Nah jadi itu adalah Trade yang termasuk spesial trade ya Jadi jangan lupa Manfaatkan bonus spesial trade nya itu Sampai kalian Dapat yang kalian inginkan dari trade ya Gitu ya Oke Mantap Bonus selanjutnya adalah Trades cost 50% less stardust Ini bonus Yang sangat Ini ya Bermanfaat Karena 50% Discon loh Biaya trade ya Soalnya biaya trade itu pake stardust kan Teman-teman Nah Kalau kalian trade yang Belum odex ya Kayak Saini Atau legendary atau apa gitu Yang belum odex Itu Bakal diskon 50% juga gak ya Gue sih Mikirnya begitu ya Soalnya Itu bakal Kena biaya mahal Kalau gak ada diskon Ya Biayanya 1 juta stardust teman-teman Mungkin kalau pake bonus ini Bisa jadi 500 ribu kah Hmm Kita coba liat nanti ya Selanjutnya Bonus Potobom ya Ini mah biasa ya Potobom ini Udah Sering muncul bonusnya Kalau kalian foto Body kalian Atau pokemon Dari Inventory gitu Itu bakal muncul Rogenrola ya Terus nanti Rogenrolanya Bahkan spawn Di sekitar kita Gitu Tapi itu Sampai 5 kali aja Bonus potobomnya ya Jadi kayak gitu Teman-teman Bonus-bonusnya ya Tapi masih ada Satu bonus lagi nih Yang harus kalian tau Bonus dari Menang Raid ya Jadi nanti di Komday Rogenrola ini Bakal ada Raid Bintang 4 Atau level 4 Raidnya itu adalah Boldore ya Evolusi Si Rogenrola Tapi di raid ini Kamu gak bisa pake Remote raid pass Harus pake Raid pass free Atau raid pass premium Jadi gak bisa pake Remote raid pass Sayang sekali Nah Setelah menyelesaikan raid ini Dan menang Kamu nanti bakal Dapet bonus Raid victory Teman-teman Nah bonusnya itu apa Bonusnya itu Bakal banyak Rogenrola muncul Sekitar radius 300 meter Dari Gym yang tadi ada Raidnya Yang udah kalian kalahin Jaraknya 300 meter ya Radiusnya Gitu Tapi bonusnya Hanya berlangsung Selama 30 menit Dan Kesempatan Dapet signingnya Dari bonus Raid victory Itu sama Iya teman-teman Nah teman-teman Wih Gue nemu say ini nih Tadi kan Ini ya Gue jelasin bonus-bonusnya Nah Sekarang Gue bakal jelasin Cara Nangkep Pokemonnya Maksudnya gimana Oh ada lagi say ini cu Waduh Langsung 2 say ini loh Langsung 2 say ini Oke mantap 2 say ini Ya bonus itu lah ya Nah Tadi kan gue udah jelasin bonusnya Teman-teman Sekarang gue mau ngasih tutorial Gimana cara Dapetin Pokemon yang Statsnya untuk PvP Teman-teman ya Karena untuk PvP itu Punya IV tersendiri Teman-teman Jadi Gue kasih tau dulu Ini IV nya untuk PvP Ada tuh disitu Untuk Great League Terus Ultra League Nah Gue Mau ngasih tau Cara Nangkep Pokemon yang udah Pasti IV nya segitu ya Khususnya gue Pake PG Sharp Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna lisensi Jadi kalau kalian belum punya lisensi Kalian bisa beli lisensinya di instagram gue Tinggal klik link yang ada di deskripsi Oke mantap Kita mulai untuk simulasinya ya Ini belum mulai community day nya Jadi gue simulasi nyebutnya ya Kita ke fitur feeds Terus di bagian sini Klik tanda tambah di sebelah atas kanan ini ya Klik Lalu Kalian klik yang all disini Di bagian Pokemon Klik all ya Terus Cari Dan tulis Rogenrola ya Karena Ini belum mulai Komdenya Gue bakal Pake contoh yang lain Teman-teman ya Sekarang tuh yang lagi event Si Bronzong Coba ya Eh Bronzor Bronzor Nih Nah Ini anggaplah Bronzor itu sebagai Rogenrola ya Nah Selanjutnya Setelah di set Pokemon nya Kayak tadi ya Udah di setting Terus mencet oke Lalu Di bagian IV Nih disini Ada IV Klik yang tambah ini Klik Lalu Set ke IV PVP yang kalian mau cari ya Misalnya ya Untuk Rogenrola Yang grid league itu Attack nya 0 Kita Klik yang 15 ini Terus Ganti ke 0 ya Jadi disininya 0 0 Terus di bagian defense nya Dia 11 ya Untuk grid league si Rogenrola Sorry Gigalith ya Maksud gue Gigalith Ya tapi kan harus Nangkap Rogenrolanya dulu kan Buat di evolusi ya Jadi kita nangkap Rogenrola Yang IV nya segini Lalu di evolusi Ke si Gigalith ya Defense nya itu 11 ya Defense nya itu 11 Kita atur yang 0 ini Ke 11 11 Dan yang 15 ini Ganti juga ke 11 11 Dan terakhir di bagian defense Di bagian defense nya itu 15 Nah Di angka 0 ini Ganti ke 15 Jadi ini sudah Diatur IV nya ke 0 11 15 Gitu ya Ini untuk yang grid league Oke Jadi ini Sudah Selesai Tinggal dikasih nama aja Misalnya Rogenrola ya Rogenrola Tapi ini karena masih simulasi Jadi gue kasih Contoh ya Lalu pencet OK Dan disini sudah ada Di paling bawah ya Muncul Contoh Lalu klik yang snipe ini ya Nah Disini gak bakal muncul Karena Gak ada yang stats nya Seperti ini ya Yang seperti kita filter tadi Stats yang seperti ini Itu gak ada ya Di pokemon ini Jadi kalian Kalau nanti Comday Itu pasti ada ya Karena Lagi even ya Karena sekarang lagi gak even Jadi gak bakal ada Kita coba Rogenrola deh ya Gak bakal ada guys Berancur ganti ke Rogenrola Rogenrola Gak bakal muncul Sama Tuh gak ada Tapi nanti Kalau lagi Comday Pasti ada sih Temen-temen ya Walaupun kecil kemungkinannya Pasti ada ya Kayak gitu Jadi begitulah caranya Kalian Kalau ingin mendapatkan Giga Lith untuk PVP Cari dulu Rogenrola Yang IV nya Untuk PVP Lalu di evolve Ke si Giga Lith ya Oke temen-temen Segini aja Untuk konten kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada kurangnya Atau kekeliruan Coba tulis di komentar Benerin sama kalian Biar yang lain juga tau ya Dan jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Oke Mantap sekali temen-temen Bye-bye Happy flying Sub indo by broth3rmax